5 gol Christian Gonzalez memastikan langkah Arema FC ke Partai Puncak Piala Presiden 2017. Skuad Singoedan mengalahkan Semen Padang dengan skor 5-2 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Minggu, 5 Maret 2017. Arema membutuhkan kemenangan minimal 2 gol tanpa balas pada pertandingan ini. Soalnya, pada laga pertama, skuad arahan Aji Santoso tersebut dikalahkan 0-1 oleh Semen Padang di Stadion H. Agus Salim. Kamis, tanggal 2 bulan 3 tahun 2017. Arema bermain kikuk pada sejak awal laga. Alhasil, Semen Padang justru berhasil mencuri gol pada menit ke-24 melalui bomber asal Brazil, Marcel Sacramento. Tiga menit berselang, Semen Padang menjauhkan keunggulan via Fendri Moffu. Dia mengecoh barisan belakang Arema setelah bekerja sama dengan Sacramento. Tersentak, Arema mulai berani tampil agresif. Alhasil, 2 gol Christian Gonzalez dalam tempo 2 menit, 29 dan 31, sukses menyamakan skor tepat sebelum masa waterbreak. Memasuki paruh kedua, Arema mengambil inisiatif penyerangan. Hari yang sibuk untuk keeper Semen Padang, Muhammad Ridwan. Pasalnya, tim Tuan Rumah masih membutuhkan dua gol untuk lolos ke babak final. Blunder Ridwan pada menit ke-65 membuat Gonzalez melengkapi tri golnya pada laga ini sekaligus membalikan skor menjadi 3-2 untuk keunggulan Arema. Pada sisa laga, Arema terus membombardir pertahanan Semen Padang. Matlum, skuad Singo Eden hanya berjarak sebiji gol lagi untuk melaju ke partai puncak. Pertahanan tim tamu layak diberikan kredit. Berkali-kali serangan Arema berhasil diblok, dihalau, dan dicegat Kasion de Yesus dan kawan-kawan. Akan tapi, kuatrik Gonzalez tidak terbendung dalam laga ini. Pada menit ke-89, gol ke-4-nya bersarang di gawang Semen Padang. Tidak lama berselang lama, Gonzalez menutup kemenangan Arema dengan gol ke-5-nya pada menit ke-90. Dia memanfaatkan gawang Semen Padang yang sudah tidak berpenghuni lewat skema serangan balik. Gol tersebut pula menjadikan elokotop skorer sementara turnamen dengan koleksi 8 gol.